Halo, balik lagi di channel CryptoFighter. Video kali ini mau ngasih tau tutorial beli coin pada aplikasi Hotbit ya. Jadi disini bakal kasih tutorial jual dan beli coin ya. Jadi tetap simak videonya dan jangan lupa bantu support dengan subscribe, like, dan nyalakan lonceng. Agar channel ini berkembang dan bisa bermanfaat terutama buat kalian yang baru di dunia cryptocurrency. Oke langsung saja. Nah pada tutorial kali ini, kalian mesti top up dulu ya saldo Hotbit kalian. Untuk tutorial top up saldo Hotbit dari akun bank lokal, itu kalian bisa tonton video tutorialnya. Linknya ada di deskripsi ya. Atau bagi kalian yang belum punya akun Hotbit, kalian bisa tuntut di Google Play Store atau kalian bisa lewat link yang ada di deskripsi. Tutor hubungnya juga ke Google Play Store, cuma kalian bisa dapat benefit seperti discount rate ya. Nah oke langsung saja. Jadi untuk tutorial kali ini, kebetulan saya sudah top up ya untuk saldo di Hotbit saya. Jadi saya langsung aja masuk ya. Jadi biasanya kalau yang suka trade di Hotbit itu biasanya yang nyari coin micin di jaringan Ethereum ya atau RC20. Di mana jaringan Ethereum kalau kita beli di Uniswap itu gas fee-nya mahal sekali ya. Kalau kita kalkulasi dengan harga Ethereum sekarang, itu gas fee-nya sebesar 0,01 ETH ya. Jadi misal kalau kita kalkulasi dengan harga Ethereum sekarang, itu gas fee-nya saja, itu besarnya itu bisa sampai 500 ribuan ya untuk gas fee saja. Jadi ketimbang itu dibuang untuk gas fee-nya, mending kita invest ke coin-nya langsung ya, kita beli coin-nya langsung. Jadi kalau di Hotbit ini, banyak coin micin yang sudah listing ya di Hotbit ya. Dan ada beberapa cara untuk beli coin micin di Hotbit. Ini semua ya untuk tutorialnya ini untuk semua coin ya. Jadi yang pertama, kalian harus top up dulu ya. Jadi untuk top up-nya itu nanti video tutorialnya kalian bisa lihat di deskripsi. Kalian bisa top up pakai TRX atau yang kalau misalnya dari Indodax itu paling murah sih untuk saat ini itu dari BUSD ya. Jadi kalau di sini saya sudah punya akun BUSD, jadi ini untuk tutorial saja ya, satu BUSD ya. Jadi kita harus tentukan dulu coin apa yang mau kita beli. Misalkan nih, saya mau beli Kisu Inu. Kisu Inu kan dia coin Meme di jaringan Ethereum ya atau RC20. Jadi kita harus cari di market ya. Di market, setelah itu di sini untuk yang favorit global select, growing, itu kalian bisa pilih ya. Kalau di sektor ini, ini pembagiannya dari segi segmen ya, segmen market. Dia coin-nya itu berbasis metaverse, gameplay, sosial atau yang lain ya. Kalian bisa cek aja di sini apa aja coin metaverse, seperti itu. Tapi itu belum komplit ya, tidak se-komplet coin GECO ya untuk pengklasifikasiannya. Jadi kalau misalkan kalian sudah tentukan, kalian tinggal select di sini aja ya, di search ya. Kalian cari aja, misalkan Kisu Inu. Jadi tidak semua coin Meme juga kalian bisa beli di Hotbit ya, karena coin Meme yang sudah listing aja yang kalian bisa beli ya. Biasanya sih sudah banyak ya, seperti UFO, kalau kalian tahu UFO metaverse, itu sudah listing juga, seperti Star LL, Racha, dan banyak lagi ya coin Meme yang mungkin yang booming sudah listing di Hotbit juga. Nah seperti Kisu, kita harus tentukan dulu ya, jadi kita harus tentukan pairingnya. Jadi, nah kalau ini Kisu pairingnya dengan NUSD. Nah, nanti cara beli pakai NUSD, itu nanti saya akan kasih tahu ya caranya ya. Ini namanya pairing ya, jadi kita lihat dulu coin yang lain, misalkan nih Siba. Dia pairingnya dengan apa? Kita bisa cek. Nah, ini Siba pairingnya, eh sorry, ini Siba bukan Siba normal ya, jadi Siba yang normal yang ini. Jadi Siba yang normal, itu pairingnya dengan USD3. Jadi, di sini ada D3L, itu untuk future ya, jadi tradingnya itu seperti trading Forex, seperti itu. Jadi, kalau kalian pengen beli yang di support, itu kalian cari aja yang normal, yang tidak ada angka-angka di belakangnya, seperti itu ya. Jadi, ini pairing ya namanya ya, yang di depan Sib Strip USDT. Jadi, untuk membeli Siba, kalian harus memakai coin USDT. Itu yang dinamakan pairing. Jadi, kalau misalkan kayak tadi, itu yang kisu, yang kisu, ini kan pairingnya dengan NUSD. Jadi, diharuskan untuk membeli kisu, kalian harus menggunakan coin NUSD. Tidak boleh dengan coin USDT atau yang lain ya. Jadi, seperti itu. Nah, saya bakal contohkan ya, jadi bagaimana cara untuk merubah coin kita menjadi USDT ya. Biasanya kalau kita transfer dari wallet lain, itu biasanya kan pakai TRX atau BUSD. Jadi, di sini karena saya pakai BUSD, jadi saya bakal kasih tau ya caranya untuk merubah ke USDT. Jadi, kita harus berubah dulu ke USDT, baru kita bisa tentukan kita mau beli coin pakai USDT atau NUSD. Karena syarat untuk merubah ke NUSD itu harus kita punya USDT ya. Jadi, poinnya di USDT. Nah, di sini kalian cari BUSD. Karena saya sudah di-search, itu kan cari BUSD. Karena di sini BUSD pairingnya dengan USDT itu pas ya, cocok ya. Jadi, kita harus berubah dulu ke USDT. Caranya, karena di sini saya punya satu BUSD, saya harus berubah ke USDT. Caranya kita sell aja. Sell aja, jadi kita sell BUSD, dapatnya nanti USDT. Kayak gitu aja sih caranya. Atau TRE, kalian punya TRE, kayak yang sell aja. Pairingnya USDT itu nanti kalian dapat USDT. Kayak gitu aja. Jadi, di sini sell tentuin harganya. Biasanya kalau sell, di sini sih kalian tidak terlalu gini ya. Tidak terlalu beda tipis antara BUSD sama USDT. Karena pairingnya sama-sama dengan 1 USD. Itu sama ya. Oke, kita langsung amountnya. Nah, itu kita langsung 100% aja. Terus ini karena sudah sesuai. Karena saya pengen cepat sellnya, saya kurangin dikit ya. Nah, ini sudah confirm ya untuk ordernya ya. Ini sudah confirm. Kita lihat di font. Nah, ini fontnya sudah berpindah. Jadi USDT ya, 1 USDT. Nah, jadi sekarang cara rubahnya. Misalkan nih, kalau kalian mau beli koin Siba nih. Siba yang pairing USDT, kalian tinggal beli aja di sini ya. Pakai USDT ya. Nah, masalahnya sekarang yang pairingnya pakai NUSD. Kalian misalkan nih, Pak. Beli Kisu Inu ya. Kisu Inu kalian belinya pakai USDT. Itu tidak bakal bisa ya. Nah, ini saldo NUSD saya sebelumnya ya. Bukan saldo yang USDT. Jadi, kita harus pakai koin NUSD untuk beli Kisu Inu. Jadi, cara rubah USDT ke NUSD. Itu cara rubahnya. Kalian masuk ke exchange. Nah, di sini kalian tekan max. Nah, di sini kalian langsung bakal lihat ya. Swap. Ini termasuk swap sih. Kalau menurut saya, ini termasuk swap. Jadi, 1,31 USDT itu nanti kalian bakal dapat koin NUSD. Itu sebesar 1 miliar. 1 miliar 31 juta. Jadi, NUSD ini merupakan koin micin ya. Koin micin. Stable koin micin ya. Jadi, convertnya itu 1 USDT. Itu setara sama dengan 1 miliar koin NUSD. Jadi, kalian jangan invest ya nanti ya. Soalnya ini stable koin. Jadi, harganya tetap segitu. Dia mengikuti harga USDT ya. Jadi, kalau USDT-nya naik dikit. Kalau kalian convert, tetap dia dapat 1 miliar seperti itu. Setelah itu kalian convert. Nah, setelah berhasil convert, itu kalian langsung masuk ya ke menu market ya. Jadi, market di bawah. Ini saya pakai tutorial. Itu nanti beli Kisu Inu ya. Jadi, Kisu Inu biar nggak ribet aja. Saya pakai tutorial. Ini bukan rekomendasi atau apa ya. Cuma ini pakai tutorial aja. Ini saya coba beli Kisu Inu pakai NUSD. Jadi, bagaimana caranya? Jadi, di sini ya. Kalian mesti tap dulu. Sorry. Enter dulu nomernya. Terus, di sini coba dulu. Enter. Nah, di sini volume of order placement must be the integral multiple 10 juta ya. Di sini ya. Jadi, volume of order untuk membeli Kisu Inu itu harus kelipatan dari 10 juta ya. Jadi, kalau misalkan di sini, itu harus kelipatan 10 juta. Caranya, untuk membeli coin yang Kisu Inu token ini ya. Bukan yang NUSD-nya ya. Ini yang Kisu Inu token itu harus kelipatan dari 10 juta. Caranya, kalian tinggal ubah aja itu. Terus, nanti sesuaikan sama saldo yang sama di bawah ya. Di bawahnya NUSD ini. Biar nggak bingung. Sesuaikan sama saldo kalian. Itu budgetnya berapa. Ya, kalau ini sudah hampir mendekati 1 dolar ya. Saya anggap aja mungkin ini sudah mendekati dari modal saya. Jadi, setelah itu, setelah sudah sesuai, itu kalian langsung beli aja ya. Sesuaikan dulu harga. Harga pasar sama harga yang kita patah untuk beli ya. Jadi, biasanya, biasanya itu kalian bisa samakan. Atau, biasanya, kalau saya sih, kalau saya ya, saya tidak menyarankan segini. Ini untuk tutorial aja, biar cepat. Itu, saya di atas harga pasar sih, belinya. Setelah itu, kita buy. Itu, kita confirm. Nah, ini untuk ordernya sudah berhasil ya. Karena saya belinya di atas harga pasar. Nah, Kisu Inu itu sudah berhasil masuk ke wallet saya ya. Nah, ini harganya. Ini saya dapat, Kisu Inu, beli 1 dolar, itu 400 juta ya. Waduh, lumayan sih. Kalau dibayangkan itu lumayan. Coba nyentuh 1 dolar. Tapi, ini tidak rekomendasi ya. Di sini, saya tidak merekomendasikan beli koin apapun. Ini cuma video tutorial tentang cara beli koin di Hotbit. Untuk cara jualnya sebenarnya sama. Kalian tinggal jual aja. Kalian masuk market, cari Kisu. Kisu. Setelah itu, Sell. Setelah itu, Full. Nah, itu nanti kalian dapatnya NUSD ya. Setelah kalian sudah jual, itu kalian dapatnya NUSD. Nah, cara convert NUSD itu sama seperti cara yang pertama. Itu kalian masuk ke menu Exchange. Nanti kalian tinggal pilih aja di sana. Dituker ya, yang ini ya. Dituker NUSD di atas, USDT di bawah. Setelah itu, kalian tekan Max. Terus, kalian langsung pecan convert. Nanti, untuk koinnya nanti dia di USDT. Baru kalian kalau mau withdraw, itu kalian tinggal sesuaikan. Itu kalian mau withdraw pakai koin TRX, BUSD, atau apa ya. Kalau di sini, kalau menurut saya sih yang masih, kalau dari Hotbit ke Wallet lain, itu yang paling murah. Sementara itu masih TRX ya. Nah, demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada kendala atau kekeliruan dalam penyampaian tutorial video ini, kalian bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian ada permasalahan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar. Atau kalian bisa gabung di grup telegram. Linknya ada di deskripsi ya. Atau kalian juga bisa gabung di channel iDrop Telegram. Itu linknya juga ada di deskripsi. Demikian video dari saya. Semoga bermanfaat. Dan see you on next video. Thank you.